Intro Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Kepulauan Riau hari ini melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 2093,91 gram. Sabu seberat 2 kg lebih ini merupakan hasil pengungkapan dari 3 kasus peredaran gelap narkoba oleh jaringan sindikat narkotika yang terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Kepri, AKBP Bubung Pram Yadi mengatakan barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan terhadap 3 kasus. Pertama adalah penangkapan seorang pria berinisial R pada 1 September 2018 di kawasan Kabil Kota Batam dengan sabu seberat 967 gram oleh petugas BNNP. Kedua, pada 10 September 2018 penangkapan oleh petugas BNNP terhadap seorang pria berinisial M di Pelabuhan Ferry International Harbor Bay, Batam dengan sabu seberat 239 gram. Sedangkan yang ketiga adalah sabu seberat 1024 gram diamankan oleh petugas BNNP pada 14 September 2018 dari 2 orang pria berinisial S dan I di kawasan Seipanas, Kota Batam. Kurang lebih 2 kilo dari 3 laporan kasus, ada 4 tersangka dari Selat Panjang, kemudian orang Tanjung Pinang, orang Batam, dan 1 warga negara asing orang Malaysia. Dari 3 LKN ini, kebanyakan sebagai kurir, ada 1 memang dia memasukkan atau menyelundupan narkoba dari negara Malaysia, masuk ke Batam. Dari barang bukti yang dimusnahkan ini, sebagian disisakan untuk penelitian di laboratorium dan barang bukti di pengadilan. Atas perbuatannya, patah tersangka dikenakan Pasal 114 Ayat 2, Pasal 112 Ayat 2, Junto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal kurungan seumur hidup. Dari Batam ke Pulauan Riau, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!